selamat menikmati Struktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran Dua orang mungkin melakukan perdagangan tetapi dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memiliki pasar Sehingga ada persaingan pada setidaknya satu atau dua belah pihak Pasar bervariasi dalam ukuran jangkauan skala geografis, lokasi jenis, dan berbagai komunitas manusia Serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan Beberapa contoh termasuk pasar petani lokal yang diadakan di alun-alun kota atau tempat parkir pusat perbelanjaan Dalam ilmu ekonomi arus utama Konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa, dan informasi Pertukaran barang atau jasa untuk uang disebut dengan transaksi Pasar terdiri dari semua pembeli dan penjual yang baik yang mempengaruhi harganya Secara klasifikasi, pasar terbagi menjadi dua yaitu pasar tradisional dan pasar modern Pasar tradisional merupakan tempat bertemu penjual dan pembeli Serta ditandai dengan adanya transaksi penjual-pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-penawar Bangunan biasanya terdiri dari kiosk-kiosk atau gerai, los, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar Pasar tradisional kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan Berupa ikan, buah, sayur, sayuran, telur, daging, pakaian barangan elektronik, jasa, dan lain-lain Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lain Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia dan umumnya terletak dekat dengan kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar Sedangkan pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional Namun, pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung Melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang Berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau swalayan atau dilayani oleh penjualnya Barang-barang yang dijual selain bahan makanan seperti buah, sayuran, dan daging Sebagian besar barang lain yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama Contoh dari pasar modern adalah hypermatch, swalayan, dan minimarket Sedangkan berdasarkan luas jangkauannya, pasar dapat dibagi menjadi pasar daerah, pasar lokal, pasar nasional, dan pasar internasional Berikutnya, pasar juga dapat dibagi berdasarkan wujudnya yaitu pasar kongrit dan pasar abstrak Pasar kongrit adalah tempat pertemuan antara penjualan pembeli yang dilakukan secara langsung misalnya toko-toko dan kiosk Sedangkan pasar abstrak adalah pasar yang lokasinya tidak dapat dilihat dengan kasar mata Konsumen dan produsen tidak bertemu secara langsung Biasanya dapat melalui internet, pemesanan telepon, dan lain-lain Barang yang diperjual belikan tidak dapat dilihat dengan kasar mata Tetapi pada umumnya melalui broso, rekomendasi, dan lain-lain Selanjutnya, pasar juga dapat dibagi berdasarkan barang yang diperjualkan Yaitu pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi Pasar barang konsumsi adalah pasar yang menjual barang-barang yang dapat langsung dipakai untuk kebutuhan rumah tangga Sedangkan pasar barang produksi adalah pasar yang memperjual belikan faktor-faktor produksi Dalam pasar ini diperjual belikan sumber daya produksi misalnya pasar mesin-mesin, pasar tenaga kerja, dan pasar uang Selanjutnya, berdasarkan waktu penyelenggaraan Pasar dapat berdiri atas pasar harian, pasar lingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, pasar temporer, dan pasar musiman Pada video kali ini kita akan melihat bentuk-bentuk pasar yang ada tersebab di seluruh Indonesia setiap provinsi Terima kasih 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 Terima kasih